Intro Beberapa waktu yang lalu, Tom Hey memposting sebuah ungguhan story di Instagramnya. Dalam postingan itu menunjukkan jika dirinya sedang berada di pesawat. Banyak yang memprediksi jika pemain berusia 28 tahun itu akan pergi ke Indonesia. Prediksi itu ternyata tepat karena Tom Hey akhirnya menampakkan diri jika dirinya sudah tiba di Indonesia. Hal itu semakin menguatkan jika Hey adalah pemain selanjutnya yang akan dinaturalisasi. Lantas bagaimana reaksi dari Tom Hey saat pertama kali datang ke Indonesia? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, kemarin Indonesia mendapatkan kabar baik saat salah satu pemain incarannya menjalani sumpah WNI. Pemain yang dimaksud adalah Joy Itzes, pemain yang saat ini membela Venezia di seri B Italia. Seharusnya Joy tidak sendiri karena Nathan Chow On dijadwalkan juga ikut. Namun berhubung jadwal timnya masih padat, Nathan akhirnya menunda untuk menjalani sumpah WNI. Pemain Swansea itu diprediksi bakal menyusul tahun depan. Tentu sebuah kabar yang sangat bagus karena dengan tambahnya dua pemain tersebut, maka kekuatan Indonesia pastinya akan semakin bertambah. Setelah Joy Itzes menjalani sumpah WNI, kabar baik kembali datang. Kabar itu muncul karena Tom Hey juga berada di Jakarta. Tujuan Tom Hey datang adalah untuk mengurus berkas naturalisasinya. Jika itu beres, maka tinggal tugas PSSI mengurus proses naturalisasi pemain Hirnfond tersebut. Dan diperkirakan proses naturalisasi Tom Hey bakal bersamaan dengan Ragnar Orat Mangun. Kedatangan Tom Hey memang cukup mengejutkan karena sebelumnya tidak ada kabar jika ia akan berkunjung ke Indonesia. Namun meski tidak ada kabar, Hey sempat memberikan kode melalui story di Instagramnya. Story itu adalah saat Hey mengupload foto neneknya yang berasal dari Indonesia. Tak hanya itu, dirinya juga mengupload foto neneknya yang menikah dengan kakeknya. Sebuah hal yang sebelumnya jarang dilakukan oleh pemain kelahiran Amsterdam tersebut. Reaksi Tom Hey usai tiba di Indonesia Saat pertama tiba, Tom Hey tentu mendapatkan banyak pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu adalah soal perasaannya yang akhirnya bisa datang ke Indonesia. Hey kemudian mengaku jika dirinya senang berada di Indonesia. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu akan terjadi. Kata Hey pada laman resmi PAS ASI. Bisa membela timnas paling cepat tahun depan Jika kita melihat proses neutralisasi Justin Hapner dan Jai Itzas, maka Tom Hey seharusnya juga bisa lebih cepat. Jika itu terjadi, maka dirinya sudah bisa membela timnas di babak kualifikasi Piala Dunia. Pada babak kualifikasi nanti, lawannya adalah Vietnam. Indonesia dan Vietnam akan bertanding sebanyak dua kali pada bulan Maret nanti. Sehingga dengan adanya Tom Hey diharapkan timnas mampu menjukalkan perlawanan dari Nguyen dan kawan-kawan. Dapat Sabutan Luar Biasa Seperti yang dibahas sebelumnya, sebelum datang Tom Hey sempat mengunggah foto neneknya yang berasal dari Indonesia. Hal itulah yang membuat masyarakat Indonesia semakin respect terhadap pemain Hirnton tersebut. Ia kemudian langsung mendapatkan sambutan, termasuk salah satunya dari Eric Tom Hey selaku Ketua Umum PSSI. Sambutan itu diberikan oleh Eric melalui postingan Instagramnya. Eric juga mengatakan jika Tom Hey juga akan mengurus berkas naturalisasinya. 5 Pemain Fix Naturalisasi Baru Timnas Tanpa kita sadari, ternyata pada akhir tahun ini PSSI tengah memproses 5 pemain naturalisasi. Bahkan dua di antaranya sudah resmi menjadi WNI. Pemain itu adalah Justin Hapner dan Jay Itzas. Sementara tiga lainnya masih menunggu. Mereka adalah Nathan Choon, Ragnar Orat Bangun, hingga Tom Hey. Semoga pemain-pemain itu juga akan disusul oleh pemain yang sebelumnya dirumorkan. Termasuk Martin Pass, Emil Odero Mulyadi, dan terakhir Kevin Dix. Jadi itulah reaksi dari Tom Hey saat dirinya pertama kali tiba di Indonesia yang merupakan negara leluhurnya. Terima kasih telah menonton!